Kali ini saya akan mereview kolam kecil, isinya jumbo, airnya super jernih dan ikannya sehat-sehat semua Oke teman-teman salam koyu untuk kebahagiaan Kali ini saya dihubung di rumah kawan lama saya, Rai Duje Gimana kabar om Rai? Baik-baik om, baik-baik Sehat Sudah berapa tahun saya tidak di sini? Sudah setengah kayaknya, hampir dua tahun gak ya? Hampir dua tahun teman-teman Kali ini saya akan mereview kolam kecil, isinya jumbo, airnya super jernih dan ikannya sehat-sehat semua Tepatnya sih tidak review, cuma ngobrol santai saja ya Jangan lupa, like komen Share, subscribe, dan bagikan di sosial media teman-teman semuanya Langsung kita nanya ke owner-nya teman-teman Setelah dua tahun, gimana perasaannya main poin? Ya, biasa artinya karena kopi om Ya Senang, memang senang ikan gitu Ya, itu kameranya om Tapi dulu kan mainnya lebih kepolosan, sekarang mainnya ke Gosanki lah Gosanki ya? Ya Lokal Bali semua nih? Lokal Bali semuanya ini Wih, kalau gak dari Pak Chandra, dari kawan kita tuh yang dia nyat Ya, Yoriko Koifal Oh, omar yoga Omar yoga Oke Nah, selanjutnya Kan setelah dua tahun nih, apa aja kendala om yang pernah rasakan di kolam ini? Terus bagaimana pemecahan masalahnya? Dan apa tindakan yang om ambil? Untuk dua tahun yang lalu sih, udah gak ada banyak kendala Cuma yang dulu aja sih Artinya cuma cembernya dapat tekor Ya Karena medianya terlalu padat Ya, ya Jadinya kita kurangin aja Jadi gak ada permasalahan yang berarti ya? Untuk dua tahun yang lalu, udah gak ada artinya Gini-gini aja lah Oke Pompa juga gak pernah mati ya Lator juga gak pernah mati ya Ya, kalau pompa tuh bisa lima tahun lebih dong Airator apalagi Gini om, perawatan airnya jernih gini apa nih? Apakah makannya dipurangi? Apakah kalau isinya kan padat banget nih? Ya, untuk makanannya sih Dulu kan, kalau baru-baru main koi tuh Banyak-banyak ngasih makan bisa 5 kali, 5 kali gitu Sekarang paling pagi sama sore aja sih ngasih makan Sama ngasih probiotik juga Probiotik juga ya Pantesan akhirnya gini Lampu UP kayaknya udah dicabut nih Udah, udah mati dia Udah mati dia Artinya satu waktu itu beli satu kali Udah mati Tak coba dulu jalan Ternyata ada hijau dia Gak usah lah Gak usah lah Bu UP Udah gini ya Berarti gak ada kenalah ya selama dua tahun itu ya? Belum sih ada Cuma gini aja airatornya kebetulan sini airatornya kecil nih LP20 Jadi saya bikin kayak air terjun dari atas Tapi biasanya kalau hidup malam-malam aja sih Saya hidupin gitu Saya ada airator setara LP40 pakai um Daripada gak kepake di gudang Boleh, boleh um Ucuk-ucuk ya jualan Daripada gak kepake karena saya berhenti main Um kan tau kan Berhenti jualan Fasilitas-fasilitas semua Saya jualin semua Sampai ke pet-petnya Nah sekarang populasinya berapa um? Sambil lokoat Sekarang ada 16 16 Yang paling gede Yang paling gede tuh ada tanco nya tuh sekitar Paling 70 BU lah 70 ya Paling 68 69 tuh lah Susah loh Nyari tanco ukuran segitu Kebetulan waktu ini dapat Gini Nukar sama temannya Oh nukar-nukaran ya Dia suka maafu saya Kasama Taju Oh Iya, iya Iya, iya Oh iya bener Ikannya manggap-mangap Teman-teman agak buka Buka insalnya Berarti memang kekecilan airator Nah Salah satu kekecilan airator Teman-teman Ikannya di atas Atau manggap-mangap Itu salah satu kekecilan airator Tapi airator sih Problemnya gak Gak begitu sih Kalau popa mati takut Kalau airator mati Gak apa-apa sih Nah Selanjutnya nih Sekarang ini kan Khoi lagi sepi Lagi turun artinya Peminatnya yang baru Gak sebanyak dulu Yang orang bikin kolam Nah Apa perasaan Om Tendang hal itu? Kalau saya sih Menyikapi hal itu Karena dulu kan Bumin Yang gede-gede itu Tiang jual Habis itu tiang beliin Yang kecil-kecil Yang kecil-kecil dengan Black line yang bagus Bagus ya Nanti seiring berjalannya waktu Kan koinya besar nih Koinya besar nanti Kalau waktu booming lagi Kita dapat Itu misalnya bisa kita jual lagi Artinya menyikapi Penurunan penjualan koi Atau hobi koi menurun Itu gitu aja sih Artinya biar hobinya kita jalan juga Artinya yang kecil-kecil kita keeping dulu Nanti Kalau udah booming lagi Dijual lagi Pengalaman saya 7 tahun main koi Teman-teman kadang-kadang Emang ada fase-fase surutnya Tapi akan kembali lagi Karena apa? Karena bikin kolam ini Gak mungkin pasti akan Langsung dibongkar gitu aja Pasti surut 6 bulan Satu tahun Atau masa titik jendungnya Nanti kembali lagi Itu terus siklusnya teman-teman Lihat ya nanti tahun 2000 Akhir 2024 Ini pasti kembali Yakin ya? Nah Sekarang kan rata-rata lokal Bali Kuangku Dan apa namanya Sange Kalau dulu kan polosan Ya polosan Banyakan lah Polosan karena Senangnya dulu Palu main-main koi itu Koi besar Sekarang lebih ke Nyari warna Biar cerah lah Kalau dulu Ini bulan pertama kan Koinya gini-gini Sekarang Sekarang gak gini ya Proporsi sekarang Kalau dulu gak bunuh Gak mau Karena gitu Mengasih makanya juga Gas-gasan 3-4 hari Backwash gitu Lalu sekarang Ya Lalu Bengong Diam di rumah Baru kasih makan Gak terlalu Galugalan lah Nah sekarang Backwashnya berapa Minggu sekali Wah ini Setu bulan Biasanya Karena mungkin Bakterinya ya Udah hidup Kalau dulu Ya Kalau dulu Seminggu sekali Sekarang Satu bulan sekali Baru Backwash gitu Saya teman-teman Polang saya Lebih ekstrim lagi Kayak aircon Seminan bulan Gak dikurang Tapi tetap dikasih makan Ikannya aman Mungkin itu juga Bakterinya Bakterinya udah hidup Kemarin saya kurang Langsung jernih Kemarin gak kurang Buat video shot Langsung jernih Teman-teman Berarti Gak 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 Seribet Obi-Obi yang lain Ya Obi Kalau Misalnya Koi Gak dikasih makan Ya Hidup Gak 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 Dari spring Jadi aman Aman Aja Ya Ikannya Ada keluar Mas Gak 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 Untuk 2 tahun Ini Ada sih Tapi Beberapa Beberapa Gari Yang Keluarin Yang besar Kita Kipping Yang kecil-kecil Tapi Yang Masuk Sekarang Khususnya Bikin Gau Sanki Kohaku Sama Soa Oke Nah Skimmernya Dulu Masih Pakai Skimmer Kutur Rial Kami Dari Dulu Artinya Memang Bersih Pakai Skimmer Yang Tutorial Omnya Murah Murah Simple Tapi Bersih Jernih Saya yakin Kalau diganti Skimmernya Berbue-bue Karena pengaruh Airator Itu Cuma Skimmer Tonado Jadi harus Nutup Itu Kasi Makan Cuma Nantinya Sudah Dibikin Tinggal Nutup Kasih Makan Nanti Udah Habis Tinggal Buka Aja Oke Oke Ya Om Kekurangan Airator Kalau LP20 Dulu Dibeli 2 tahun Yang lalu Kadang-kadang Agak Kecil Ya Agak Kecil Mungkin Juga Uniring Mampat Mungkin Juga Soalnya Udah Pernah Gitu Kain Uniring Mampat Ganti Uniring Mau Dia Lebih Besar Tapi Lama Kelamaan Mungkin Lumutan Ya Ujung Miring Tapi Kalau Kolam Segini Memang LP40 Paling Joss Gantos Inilah Air Icon Lincah Satu Lagi Apa Ya Mungkin Piper Penjalan Kali Ini Kita Agak Kaku Sedikit Ya Karena Nggak Mereview Seperti Dulu Kita Ngoprol Ngoprol Santra Aja Om Raya Karena Biar Menggeliat Lagilah Berkoyar Biar Semarak Biar Rame Lagi Meskipun Untuk Menyari Pasir Rame Itu Perlu Proses Pasti Setiap Opi Ada Pasang Surut Tapi Karena Kita Udah Buat Kolak Koy Investasinya Ya Meskipun Nggak Banyak Puluhan Pasti Carawan Benar Kita Juga Menikmati Sambil Opi Dengar Kerecikan Airnya Sambil Ngopi Sambil Ngorokok Asyik Asyik Ini di pusat kota Teman-teman Di Desa Dan Hukum Banyak Sedana Merte Sedana Merte Teman-teman Banyak Sedana Merte Pas Di Utara Terminal Hukum Saya Nge-Liput Kesini Teman-teman Banyak Si Yang Ngecat Di IG Saya Mau Diliput Pengopi Pengopi Baru Nanti Saya Jajaki Satu Persatu Ketika Saya Tidak Sibuk Karena Saya Lagi Ada Kesibukan Di Kehidupan Asli Teman-teman Tidak Bisa Hidup Di Sosial Medianya Benar Oke Apalagi Pertanyaan Kemarin Banyak Yang Nanya-Nanya Ikan Polosan Yang Paling Gede Di Sini Apa Itu Ada Cagowi Itu Sudah Ada Juga Paling 70 BU Punyanya Pak Yan Artawan Tips Melihara Polosan Apa Kasih Makan Yang Banyak Itu Kalau Mau Besar Kasih Makan Yang Banyak Yang Ada Beberapa Polosan Produk Aryel Rakus Sekali Makanya Untuk Lokal Bali Karena Apa Indu A Jumbo Jumbo 80 70 Sudah Paling Kecil 80 Yang Punyanya 90 BU Gitu Ya Ini Wande Namanya Yang Ini Wande Ada Yang Grandi Ada Yang Jumbo Apa Namanya Grandi Grandi Dulu Berapa Dulu Murah Beli 800 Rp Tapi Udah Dikiping Dua Tahun Jadi Sebesar Itu Ada 2,5 Meter Kalau Dijual Sekarang Kira-kira Harga Berapa Hobi Paling Ada 3.000 Kalau Benar-benar Penghobi Itu Mahal Kalau Tiang Artinya Kalau Ada Yang Cocok Lepas Terima Tidak Terima Tidak Apalagi Mungkin Ditanyakan Kalau Media Filter Teman-teman Yang Belum Nyaksikan Media Video Yang Pertama Sanksi Jadi Pertanyaan Kok bisa Jernih Gini Polam Sekecil Populasinya Pandat Media Filter Kalau Media Filter Memang Dari Dulu Tidak Pernah Ganti Cuma Jaring Melayan Di Cember Satu Jaring Melayan Urayan Yang Kedua Jaring Melayan Sama Biopol Habis Itu Yang Ke 40 Batu Wapung Sederhana Tapi Hasilnya Gini Kalau Pompanya Berapa Ganti Pertanya Ganti Pompanya Dari Awal Bikin Pompanya Bikin Kolam Pompanya Ini Jadi Sunsun Sunsun Tapi Yang RPS 12.000 Kalau RPS Itu Bedanya Dengan Raja Bedanya Dengan GTP Kalau RPS Ketika Tekor Auto On Off Mati Nanti Kalau Gini Hidup Lagi Lagi Ada Sensor Gulung Lebih Besar Yang RPS Tapi Harganya Lebih Mahal Lagi Sedikit Terlalu Banyak Yang RPS Tipe Tertinggi Kayak Itu Dari Sunsun Oke Mungkin Cukup Sekian Teman Teman Tidak Lebih Dari 15 Menit Saya Perbincang Singkat Di Pagi Ini Di Pusat Kota Den Pasar Jika Teman Teman Ingin Diliput Kolanya Komen Di IG Saya Atau DM Biar Nanti Kami Datang Ketika Ada Waktu Jika Ada Salah Kata Salah Ucap Mohon Maaf Bagi Teman Teman Yang Berpuasa Selamat Berpuasa Mohon Maaf Kami Apa Namanya Ngopi Ngopi Santai Semoga Puasanya Sampai Akhir Nanti Lancar Dan Akhir Kata Salam Koyi Untuk Kebahagiaan Sampai Ketemu Di Video Kami Selanjutnya Salam Dari Bum Rock City Sampai Sampai Sampai